Baik selamat pagi, selamat datang di Irfan Bajar IT, kita akan lanjut ke bagian 6 Jadi bagian 6 itu adalah membuat form contact me, kemudian ada footer sama ini, sama ini itu sama ya, jadi kita tinggal kopas aja bawahnya, terus tinggal tambahin menu di bawah ini, kemudian kasih copyright Oke, kita mulai buat section baru ya section contact kontak kontak bikin heading, nah ini form action nya jadi full name email terus mobile mobile ini email subject ini your subject terus ini text area yang ini kemudian button nya send oke email tambahkan disini kemudian 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 name tapi karena kita front end harusnya kalau salah ya kayak gini aja terus kita bikin yang bawah ini oke kita ternyata ya kan ini se oke 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 Terima kasih. Nah, sudah kelihatan ya di bawah sini, karena dia putar. Kita tambahin. QL. Kelasnya, I'm going to use. Home. Oke, saya main aja ya. Oke, itu. Fast copy right-nya ini. Oke, itu semuanya. Kemudian kita pindah ke sini, mulai setting style. Style. Oke. 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 Kontake. Salam tak. selananya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pondaskan 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 Main Color Reboot Lenggel 12-15 Terlebih kanannya Trasmkahannya 0 Bebinar oke jadi ya jadi saya ingin ini cepat lebih gede karena tampilannya gitu oke lanjutnya yang bawah ini kita ada kanan aturnya 0 100% second value-nya kiri-kanan 40 semuanya oke oke sampai bentar main oke ini kita hitunglah tiga-tiga ini Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini agak luas ini juga nih selamat menikmati Oke Oke berarti sudah jadi semua Selanjutnya kita akan bahas mengenai responsif desainnya Jadi ini kalau dikecilin akan berubah Ini juga tadinya yang lupa jadi satu ya Habis ini menunya berubah Baik, selamat mencoba Terima kasih atas perhatiannya